Per 1 Januari 2017 ini pihak PT PLN telah memperlakukan kenaikan tarif listrik untuk pengguna daya 900 V Amper Kepala PT PLN Cabang Palu Emir Muhaimin menjelaskan bahwa kenaikan tarif yang berlaku secara nasional ini akan dilakukan secara 3 tahapan sebesar 32% di tiap tahapannya hingga pada akhir bulan Mei Dengan skenario tersebut tarif untuk pelanggan listrik 900 VA akan naik dari 546 rupiah menjadi 774 rupiah per KWH Kemudian menjadi 1023 rupiah per KWH hingga nantinya menjadi 1500 rupiah per KWH Sehingga tarifnya sendiri akan sama dengan tarif keekonomian pengguna listrik dengan daya 1300 hingga 2200 V Amper ke atas Menurut Emir dari data pelanggan pengguna listrik di Kota Palu yang mencapai 335.000 pelanggan Ada sekitar 112.000 atau 33% pelanggan yang menggunakan daya 900 V Amper dengan jumlah yang disubsidi mencapai 14% Yang artinya ada sekitar 19% pelanggan di Kota Palu akan merasakan dampak kenaikan ini Kenaikan ini sendiri merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran serta mendukung program Indonesia Terang Kenaikan tarif untuk pelanggan khususnya R1 daya 900 VA itu secara nasional berlaku sejak 1 Januari 2017 Pemberlakuannya bertahap secara 3 kali, Januari Februari naik 32%, Maret April naik 32% dan terakhir di Mei 32% Sampai dengan nanti akan berada pada tarif keekonomian sama dengan tarif-tarif 1300-2200 ke atas